Gantaran sakit hati karena dibuli, sopir taksi di kawasan Bengkong nekat menghabisi nyawa sahabatnya sendiri meskipun sehari-hari bekerja hingga mengadu nasib bersama. Menggunakan sebilah gunting, pelaku sengaja menghabisi nyawa korban karena masalah sepele, karena sudah terlanjur sakit hati. Inilah perawakan HB, pria yang berprofesi sebagai sopir di kawasan Bengkong, kota Batam. HB tersangka kasus penikaman terhadap seorang supir yang juga sahabatnya, yang tewas usai tertusuk sebilah gunting. Kronologis tersangka menghabisi nyawa korban usai ekspos kasus di Maporesta Barelang, Kamis, lantaran rasa sakit hati. HB mengaku kerap diolok-olok hingga dimaki-maki oleh korban. Di depan Kaporesta Barelang, Kombes Polnugro Hotri Nuryanto, pelaku mengaku pada saat kejadian kemarahan pelaku membuncah saat dirinya bertemu korban. Pengakuan pelaku sebelum kejadian tepatnya sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, mobil angkot yang dikendarai oleh korban mengalami pecah ban. Saat itu pelaku memberitahu korban agar dapat meminggirkan terlebih dahulu angkotnya, kemudian diganti bannya. Namun saran dari pelaku tersebut tidak dihiraukan oleh korban. Pelaku mendantangi korban, seketika korban langsung memukul pelipis daripada mata pelaku. Lalu terjadilah perkelahian di antara keduanya. Usai terlibat perkelahian, masyarakat yang berada di lokasi kejadian melerai keduanya. Namun ternyata pelaku pergi dan kemudian kembali mendatangi korban dan menikam leher korban menggunakan gunting. Di samping cucian motor dan mobil CIS kecamatan Bengkong, Kota Batam, pada Senin 28 Maret 2022 malam, korban pun tewas. Pelaku ini sering menyampaikan kata-kata yang kasar. Jadi pelaku ini merasa sakit hati dengan omongan daripada korban tadi. Setelah itu pelaku ada niat, setelah itu cek cek. Pertama cek cek ini, pukul 21.00 pada tanggal 28 Maret itu ada cek cek mulut antara pelaku dan korban. Dan terjadi sedikit perkelahian di situ dan bisa dilarai oleh masyarakat yang ada di tempat itu. Teguh Joko Lismanto melaporkan dari Batam.